Ini ada tulisannya Taman Arek Lancor Pamekasa Tempat bermain anak-anak Lampu-lampu kuno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ketemu lagi di channel saya di EKR Oke teman-teman ini saya berada ya Berada di Pulau Madura ya Jadi ini saya menunjukkan Alun-alun yang berada di daerah Pamekasan Jadi ini saya berada di depannya alun-alun Atau di sekitaran ini Di belakang saya ini adalah hotel Garuda Di daerah Pamekasan Jadi simak terus video saya ini Jangan di skip ya Ini akan saya coba mengelilingi Di sekitaran alun-alun Pamekasan Itu bagaimana situasi dan kondisinya Di saat pandemi ini ya teman-teman Oke ya langsung saja simak videonya Cekirot Oke jadi depan ini adalah alun-alunnya ya Itu ada tulisannya Taman Arek Lancor Pamekasan Jadi itu adalah monumen ya Icon di kota Pamekasan itu Berbentuk kayak Aret celuret begitu ya teman-teman Itu dari arah Sumenep Jadi muter Menuju ke sini ya Mengelilingi di sekitaran Pamekasan Dan ini Ini menuju ke arah Sampang ya Bangkalan dan menuju ke arah Surabaya yang ke kanan ini Jadi saya Mau menyebrang ya Saya ingin menunjukkan di sekelilingnya Alun-alun Pamekasan ini Ini ada apa saja Oke jadi ini saya sudah menyebrang ya Ini ada tulisannya Taman Arek Lancor Pamekasan ini Di dalamnya ini terlihat Sangat sepi sekali Abad ini di masa Covid-19 ya Jadi ini kan ditutup Nah ini Di sekitaran ini Jadi ini untuk keakhiran mobil ya Sangat luas sekali Nah itu Itu yang saya sebutkan tadi Itu mengarah ke arah Bangkalan menuju ke arah Surabaya Menuju ke Samang Jadi tadi saya itu dari sana ya Saya awli Atau saya ini Pembukaannya disana Disana di hotel Garuda Oke saya Mau mencoba ya Mau mencoba mengelilingi Di sekitaran alun-alun Di Pamekasan Di dalamnya ya Tidak tahu saya itu Maksudnya dari mana Dan ini ada Counter Counter Handphone lah ya Ini jalannya Searah Ya yang pasti di daerah alun-alun itu Ya ditanami oleh pepohon-pepohonan Biar rindang Ini Dalamnya saya lihatkan ya Sangat sepi sekali Nah di daerah Pamekasan ini Tahu saya Kalau sore Itu banyak sekali Pedagang Langsungan ya Di sekitaran Alun-alun Pamekasan ini Untuk saat ini Saya kurang tahu Masih ramai atau tidak Oke Ada ini ada Apa ini ya Teribadi Penolong Pamekasan Oke Saya akan mencoba Mengelilingi ya Taman Ini adalah Trotoornya Yang itu ada Bang Jatim Bang Jatim Oke Jadi ini Di alun-alun Pamekasan ini Di Pageri ya Tidak kayak alun-alun Seperti yang lain Kalau alun-alun yang lain kan Tidak ada Pageri-nya kayak gini Kalau ini kan terlihatkan Di Pageri Di sekelilingnya Alun-alun Pamekasan Dan untuk Pepohonannya ini Dicat ya Warna-warna Ada hijau Ada Warna kuning Dan warna Sokrat Dan masih banyak sekali Warna-warna yang lain Ini Pantor Pantor Pengawasan Dan layanan Ya Cukai Di sekitaran Alun-alun Pamekasan Dan ini Ada Gereja Gereja Katolik Dan ini Ada Banyak sekali Mobil Mobil Patroli Bermatroli Titik ini Ini dari arah Ini ya Dari arah Semenep Kurang tahun Masuknya Dari mana Panas Sekali Sedih Sedih Terima Otor Otor Sekali Banyak Banyak Kursi Mungkin Ya Ini Pengecekan Pengecekan Virus Virus Di dalamnya Ini Banyak sekali Pembangunan Besar Dan saya ingin Menoba Masuk Masuk Tapi terlihat Ini Kotor Sekali Saya Tidak Tidak Kepakai Saja Saya Akan Masuki Alun-alun Di daerah Pamekasan Bintunya Ternyata Ada Di Sini Di Dalamnya Ada Truk Mengangkut Sampah Atau Apa Ya Oke Ciptakan Lingkungan Yang Sehat Dan Asli Dan Sejuk Bunga Bunga Ini Dan Masjid Agung Yang Adalah Monumen Arek Lancor Oke Dan Itu Sangat Rendang Sekali Kelihatan Ada Kayak Ini Tempat Bermain Oke Oke Nah Disini Dilarang Berpacaran Tapi Terlihat Itu Juga ada Orang Berpacaran Teman-teman Dilarang Dilarang Berpacaran Siapa Coba Memaksui Lewat Jalan Ini Oke Dan ini Ada beberapa Orang Sedang Menimati Dan Duduk-duduk Duduk-duduk Dan Ini Dijediakan Banyak Sekali Kursi Ya Selain Kursi Kayak Di Malioboro Dibuat Duduk Menikmati Rindang Menikmati Rindang Di Alun Alun Pamukasan Saya Coba Duduk Oke Dan Ini Banyak Sekali Pohon-pohon Besar Jadi Rindang Sekali Suasanya Sejuk Dan Banyak Sekali Suara-suara Burung Dan Ini Juga Disediakan Untuk Tempat Bermain Anak-anak Dan Juga Ada Orang Berpacarannya Tapi Tadi Itu Sebenarnya Sudah Ada Larangannya Berpacaran Atau Yang Sudah Beristi Saya Kurang Tahu Oke Saya Akan Menunjukkan Ya Kursi-kursi Tapi Ini Kelihatannya Masih Baru Kursi-kursinya Ini Oke Saya Menunjuk Kesini Lagi Yes Ini Ini Adalah Monumen Monumen Icon Icon Di Daerah Pamekasan Di Daerah Semunop Itu Icon Kuda Perisai Kalau Ini Icon Di Daerah Pamekasan Ini Celurit Begitu Ini Oke Dan Itu Ada Nelisanya Pesko Terpadu Public Safety Center 111 119 Sat Lantas Flores Pamukasan Jadi Saya Itu Dari Sana Itu Saya Akan Nuju Kesana Nah Ini Tanaman Tanamannya Di Dalam Pelun Pamukasan Dan Ini Sudah Sediakan Toilet Dan Ini Adalah Lapangan Tanis Oh Ternyata Terk Itu Membawa Tempat Sampai Membawa Sampai Teman Teman Oke Jadi Saya Ikan Keluar Lagi Mengelilingi Alun Alun Pamukkawasan Ini Simak Terus Video Oke Ini Saya Sudah Keluar Dari Jalan Rayanya Dan Itu Lihat Bangunan Lawas Kemudian Lama Tapi Tidak Dirawat Sekitaran Alun Alun Pamukkasan Jalan Jalan Di Alun Alun Pamukkasan Tidak Tidak wanas ya untuk cuacanya ini saya mau manarah ya tapi jalan lagi tidak bawa kepala ada kompet noloraga nasional Indonesia koning Kabupaten Pramekasan ini ada papan petunjuk ya jadi kalau lurus mengarah ke sumenok kalau tangan mengarah ke Surabaya kalau kode mengarah ronggo Sukawati itu saya yang lurus sana tapi kan ada jalan lurus yang sepertahankan banyak sekali orang jual-jualan buang DRI kayak tandon air ini ya Oke mengelilingi ya mengelilingi alun-alun pamukasan sambil berolahraga di siang hari ini dulu seingat saya ini adalah kafe ya tapi sekarang apa sudah tutup ya soalnya kan di masa pandemi ini ya imbasnya sangat luar biasa ini dulu kalanya adalah HP ya saya pernah masuk ke sini sekarang mangkera ya terlihat itu masih banyak sekali lampu-lampu tutup ya soalnya imbas nah imbas Corona jadi kafe nya tutup semuanya jahw virus-virus ini terlalu cepat hilang ya jadi ekonominya bisa lancar kembali pemerintah kebobatan Pramekasan denas pariwisata dan kegayaan museum umum Mandila Ras ini mungkin ya musumnya kurang tahu saya yang tahu bisa berkomentar di sekitar alun-alun pamukasan dan ini terlihat lampu-lampunya lampu-lampunya sekarang itu di kota-kota itu banyak sekali dikasih maksud saya banyak yang diubah menjadi lampu-lampu di jaman dahulu lampu-lampu di jaman dulu kayak di Malioboro begitu dan dikasih bola-bola ya di pinggir-pinggirnya ini ada orang sedang medur ya menunggu penumpang becak Madiun juga ada ya pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Koordinasi Melayah Pemerintah dan Pembangunan Pamekasan terlalu cantornya aduh panas ya itu lurus itu menuju ke Pasar ya Pasar Pamekasan ini kelak sore ya kelak sore itu buang sekali buat jualan ya jualan kopi makanan lah bapaknya ya di sekitaran sini tapi sekarang kurang tahu ya kalau sore sudah maksudnya ya kalau sore itu masih ada atau tidak ya soalnya ini kan di masa Covid-19 ya itu maaf ya jika untuk dunia kurang jelas dan ini adalah Masjid Agung Masjid Agung di daerah Pamekasan di sini ya tempatnya untuk jualan-jualan di sekitaran sini kita lihat lapang sekali dan ini adalah Masjid Agung di daerah Pamekasan saya akan muter lagi guys muter lagi lampu-lampu kuno bernuansa Malioboro lampunya lampunya saja tapi dan ini masih kecil-kecil pohonnya ya kalau besar ya sangat rendang sekali di sekitaran sini ini masih gini tanem nih ya jadi sampai sana ini lampunya dan ini adalah tempat parkir ya tempat parkir untuk Tendak Nurur Roda 2 untuk parkir yang tempat parkirnya masuk sini Rota 2 untuk ini Masjid Agung Asya ada sangat panas sekali dan ini banyak sekali pohon yang ditebangi mau diganti atau apa kurang tahu melanjutkan lagi keliling ya yang mengulit pokok intinya keliling di sekitaran alun-alun kamar kasan ini ada apotik barang kopi tapi ya untuk videonya jika tidak jelas ya soalnya ini mah jam satuan kalau jam 3 jam 4 ya redup ya di sekitarannya dan ini ada pos Indonesia yang buat kirim-kirim di sekitaran alun-alun kamar kasan jadi saya itu dari sana itu teman-teman nah jadi saya itu dari sana itu saya awal dari situ sampai lagi di sini oh ya tadi agak maaf ya tadi agak ini ya oke saya mati soalnya kepanasan habis saya ini merekamnya pakai HP ya pakai HP Asus Zenfone 5 jadi kalau punya panas mati-mati sendiri wah lumayan capek mengelilingi alun-alun tidur apa Mekasan halo